selamat menikmati anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika masih dalam bab kedua yaitu tentang koordinat kartesius sebelum memulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan barokah dari ilmu dan juga kita bisa memudahkan jalan menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada pembelajaran sebelumnya di bab kedua koordinat kartesius kita telah mempelajari tentang koordinat kartesius terdiri dari sumbu X yang bersifat mendatar dan sumbu Y yang bersifat meninggi dan kita sebutnya vertikal dan horizontal untuk masing-masing kemarin evaluasinya dari setiap anak berbeda-beda ada yang belum memahami jarak antar sumbu jarak antar sumbu sekali lagi bisa dilihat dari koordinatnya jika jarak ke sumbu X maka lihat koordinat Y jika jarak ke sumbu Y maka lihat koordinat X misal titiknya adalah 3,6 berarti jarak ke sumbu X lihat Y nya 3,6 maka Y nya adalah 6 berarti jaraknya adalah 6 satuan kemudian jarak ke sumbu Y lihat koordinat X koordinat X nya adalah 3 berarti jarak titik terhadap sumbu Y adalah 3 mengikuti dari koordinat X,Y tadi jadi untuk menghitung jarak suatu titik ke sumbu X dan Y lihat koordinatnya secara kebalikan jika kita ingin menghitung jarak ke sumbu X lihat Y jika kita ingin menghitung ke sumbu Y maka lihat X hal seperti ini insya Allah mudah ya tinggal anak-anak memahaminya secara perlahan-lahan jadi untuk menentukan sebuah titik memiliki jarak yang sama tinggal lihat saja titik tersebut mana yang memiliki titik yang sama ya memiliki jarak yang sama dengan kita melihat pada koordinatnya misalnya titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X maka lihat koordinat Y nya yang sama angkanya maka berarti jaraknya sama jika kita ingin melihat mana yang jaraknya sama terhadap sumbu Y maka lihat koordinat X nya mana yang memiliki koordinat yang sama berarti memiliki jarak yang sama ya insya Allah mudah tinggal kita pelan-pelan memahaminya meyakini bahwa kita mampu jangan apa-apa kita langsung berusaha ah gak bisa ya kemudian kita tidak mau berusaha semangat untuk anak-anak semuanya untuk memahami matematika karena matematika sekali lagi adalah pelajaran kehidupan materi kita pada hari ini adalah posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu maksudnya adalah kita akan memahami cara menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal yaitu titik O yaitu 0,0 kemudian memahami cara kita menentukan posisi suatu titik terhadap sembarang titik yaitu A, B dan menentukan koordinat titik yang baru jika titik acuannya diubah untuk memahami materi yang pertama kita lihat denah di samping misal posisi kita disini kita akan pergi ke kantor PU kemudian posisi kita dari perempatan jalan jika kita berangkat dari perempatan jalan maka kita akan berjalan ke arah barat sejauh 500 meter tapi jika kita berangkat dari sekolah SMA 1 maka kita akan berjalan ke arah barat sejauh 1000 meter dan jika kita berangkat dari plasa safari maka kita akan berjalan ke arah utara sejauh 400 meter lalu belok ke arah barat sejauh 500 meter nah berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi awal menentukan arah dan jarak yang akan dituju disini tujuannya kantor PU kemudian titik awalnya diubah-ubah sekali lagi titik awalnya kita ubah ubah jadi disini misalnya kalau kita berangkat dari perempatan jalan jaraknya sekian kalau dari SMA 1 sekian kalau dari plasa safari sekian ya jadi disini kita akan belajar mengenai titik asal kemudian bagaimana jika titik asalnya kita ubah maka koordinatnya seberapa berubahnya atau bagaimana cara mengubah titik koordinatnya ya seperti itu jadi dalam prakteknya disini adalah ketika kita berada di suatu tempat kadang kita kan untuk berangkat menuju ke tempat yang akan kita tuju kita kadang berangkatnya tidak dari satu tempat yang sama ya misalnya kadang kita harus berangkatnya dari rumah atau karena kita sedang menginap di rumah saudara kita berangkatnya dari rumah saudara ya seperti itu jadi disini kita akan belajar sekali lagi menentukan titik asal kita kemudian bagaimana bila titik asalnya diubah nah inilah yang disebut sebagai posisi relatif yaitu posisi letak atau suatu objek titik dapat berbeda koordinatnya tergantung dari titik acuan yang digunakan jadi tadi titik acuannya kita ubah-ubah ya titik acuannya mulai dari perempatan kemudian kita ubah menjadi titik acuannya yang kedua adalah SMA 1 dan yang ketiga titik acuannya adalah plasa safari nah saat ini kita akan mempelajari posisi titik jika yang menjadi titik acuan adalah titik asal 0,0 dan sembarang titik 0,A,B yang pertama yang kita pelajari adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0 makanya kita bisa lihat disini perhatikan gambar disamping jika titik 0 atau titik O 0,0 dijadikan sebagai titik acuan kita dapat menentukan koordinat titik lainnya misalnya koordinat min 2,5 pada titik A ya min 2,5 X nya min 2 Y nya 5 maka disini kita bisa katakan 2 satuan ke kiri ya 2 satuan ke kiri kenapa? karena ingat ya kalau negatif sumbu X ada di sebelah kiri positif ada di sebelah kanan kemudian 5 satuan ke atas kenapa? karena Y nya positif maka naik ke atas Y nya 5 satuan ke atas kalau Y negatif itu ada di bawah kemudian titik B 3,4 ya 3,4 maka menjadi 3 satuan ke kanan karena positif dan 4 satuan ke atas ya karena positif dan C adalah 1,2 berarti 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas ya karena dia dua-duanya positif ya kemudian titik D adalah 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah berarti Y nya negatif ya kemudian 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah untuk titik E menunjukkan dua-duanya negatif ya kenapa? karena X ke kiri Y nya ke bawah berarti dua-duanya negatif min 2 min 1 ya jadi ini jika kita menggunakan titik 0 atau titik O 0,0 sebagai titik acu acuan ya cara bergeraknya mulai dari titik 0 itu sendiri ya min 2,5 berarti titik A ya lihat titik A anak-anak ya lihat titik A yang ini ya kita lihat nah titik A ini dia dua satuan ke kiri sini kan ya ke kiri dari titik 0 asalnya disini ini asal ya titik A asal kemudian dia dua satuan ke kiri kemudian setelah itu lima satuan ke atas naik ya naik ke atas seperti itu ya kenapa? karena yang dijadikan patokan acuan adalah titik 0 atau titik O kemudian yang B sekali lagi ya tiga satuan ke kanan kenapa? karena acuannya adalah titik O kemudian empat satuan ke atas seperti ini ya karena acuannya sekali lagi titik O ke atas empat sama ya nilainya ya gitu dan yang C satu satuan ke kanan dari titik O kemudian naik dua ke atas ya sekali lagi acuannya adalah titik O 0,0 kemudian titik D 4,min 2 berarti dari titik 0 atau titik O empat ke kanan kemudian dua ke bawah ya 4,2 kemudian titik E itu adalah ke kiri dua kemudian ke bawah satu dan sekali lagi acuannya adalah titik O ya mudah-mudian paham ya nah sekarang bagaimana jika acuannya kita ubah ya semula titik acuannya adalah titik 0 atau 0,0 ya titik O atau 0,0 dijadikan sebagai titik acuan sekarang bagaimana jika titik C 1,2 dijadikan sebagai titik acuan maka sekarang kalau titik C sebagai acuan maka posisi A berubah posisi A menjadi ke kiri ke kiri berarti negatif ya ke kiri ada 1,2,3 ya berarti negatif 3 3 satuan ke kiri kemudian naik berapa 1,2,3 naik ke atas 3 satuan kenapa? karena titik C sebagai acuannya berarti disini koordinatnya adalah negatif 3,3 karena ke kiri 3 naik ke atas 3 kalau ke kiri negatif naik berarti positif selanjutnya titik B dari titik C sebagai acuan ke kanan ke kanan berapa kali? ada 2 ya ada 2 ini ya 1 2 ya ada 2 sebagai dia ke kanan ke kanan berarti positif ya kemudian naik ke atas itu juga 2 2 2 satuan ke atas berarti titik B sekarang adalah 2,2 jika titik C sebagai acuan sekali lagi titik C sebagai acuan kemudian titik D titik D berarti dia ke bawah ke bawah titik O oh titik O dulu ya titik O maka dia turun 2 satuan ya turun 2 satuan ke bawah ya 2 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kiri berarti min 1 koma min 2 min 2 ya 2 ke bawah 1 ke kiri kemudian kalau titik D titik D kira-kira ke kanan berarti positif ya kemudian turun ke kanannya 3 kali 1 2 3 kemudian ke bawahnya adalah 1 2 3 4 berarti negatif 4 3 koma negatif 4 kemudian titik E dia ke kiri berarti negatif 1 2 3 kemudian ke bawah 1 2 3 berarti 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah ya mudah-mudahan anak-anak paham ya maksud dari titik acuannya dirubah maka koordinatnya juga berubah mengikuti dari titik acu acuannya nah untuk menentukan koordinat titik baru secara umum titik A yang mempunyai koordinat X,Y terhadap titik acuannya O atau 0,0 lalu titik acuannya dipindah menjadi titik A,B maka koordinat titik A yang baru yaitu A aksen kita sebutnya sebagai A aksen artinya setelah dirubah yaitu X dikurang A Y dikurang B ya contoh disini adalah posisi awalnya adalah min 2,5 kemudian titik acuannya diubah menjadi titik C yaitu 1,2 maka min 1 dikurang min 2 dikurang 1 menjadi min 3 kemudian 5 dikurang 2 yaitu 3 kemudian titik A aksen menjadi min 3,3 kemudian titik B 3,4 maka 3 dikurang 1 4 kurang 2 menjadi 2,2 kemudian titik C tadi sebagai acuan ya maka menjadi 1 dikurang 1 2 kurang 2 0,0 maka pada asalnya ketika titik C menjadi titik acuan sebenarnya dia menjadi titik 0,0 kemudian titik D 4 dikurang 1 min 2 dikurang 2 maka menjadi 3,4 kemudian min 2 dikurang 1 dan min 1 dikurang min 2 menjadi min 3 min 3 untuk titik E aksen dan titik O 0,0 0 dikurang 1 kemudian 0 dikurang 2 maka min 1 min 2 min 2 ya seperti itu dan disini ada contoh soalnya diketahui titik A 2,3 serta titik B 2,5 C 4,7 dan D min 6,3 dan E min 5,6 tentukan koordinat titik B C D dan E terhadap titik A berarti titik A disini sebagai titik acuan ya dimana koordinat titik B C dan E terhadap titik O adalah 2,5 4,7 min 6,3 dan min 5,6 ini jika acuannya titik O tapi setelah dirubah titik acuannya ada titik A maka diperoleh titik yang baru adalah tinggal nanti semasing-masing dikurangi oleh titik A yaitu titik 2 min 3 maka titik B menjadi titik B 2,5 berarti 2 dikurang 2 5 dikurang negatif 3 2 kurang 2 0 5 dikurang negatif 3 jadi 5 tambah 3 yaitu 8 kemudian titik C 4,7 maka menjadi 4 dikurang 2 2 7 dikurang negatif 3 10 kemudian titik D min 6 3 maka min 6 dikurang 2 min 8 3 dikurang dalam kurung negatif 3 adalah 6 kemudian min 5 dikurang 2 adalah negatif 7 dan min 6 dikurang dalam kurung negatif 3 adalah negatif 3 berarti ini adalah titik yang baru terhadap titik A sebagai acuannya ya jadi cukup kita kurangi saja masing-masing titiknya dengan titik yang baru ingat ya menguranginya X dengan X Y dengan Y Alhamdulillah demikianlah pembelajaran kita pada hari ini jika ada materi yang belum dipahami silakan anak-anak semuanya untuk bertanya ya langsung saja nanti akan diberikan jawabannya ya terima kasih kita tutup dengan doa khawaratul majlis subhanaka Allahumma bihamdika asyadu ala ilaha ila anta astaghfirka wa atubi laik salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati